Selamat datang kembali di kanal kami, Balige Akademi. Sebuah kanal yang menjadi tempat belajar pemokraman dan hobi sastra novel dan cerpen. Pada video kali ini kita telah sampai ke part 17 Java yang masih dasar-dasar sekali ya. Kita akan melanjutkan pembahasan if-else ya, statement if-else atau percabangan if-else. Tetapi dengan contoh lain ya, kita pakai dialog sederhana dari kelas J option pane. Kita buat lagi kelas ya, Java class misalnya demo if-else dialog nama filenya. Terus kita import kelas J option pane ya dari paket javarux.swing j option pane titik koma. Selanjutnya kita ciptakan mainnya. Mainnya void saja dulu untuk dasar-dasar. Kemudian kita deklarasikan sebuah tiga buah ya, misalnya kita menemukan gaji ini tentang gaji karyawan. Gaji terus gaji per jam. Dan satu lagi, apa ya kita buat sekarang dulu. Jam kerja ya. Jam kerja. Oke, di sini kita memiliki tiga variable double. Selanjutnya kita akan membaca gaji per jam itu dari dialog ya. Oke, jadi Anda ciptakan di sini sebuah biasa string str masukkan. Misalnya, kemudian ambil kelas J option pane, panggil dia metode show input dialog itu ada. Terus kasih keterangannya. Masukkan, apa yang mau kita, gaji per jam ya. Kita masukkan, misalnya jam kerja dulu jumlah, misalnya jam kerja. Oke, setelah itu titik koma. Setelah itu kita baca jam kerjanya. Nah, jadi di sini jam kerja sama dengan, karena dia double, panggil kelas double, terus di sini parse double ya, str masukkan. Masukkan ya, atau di sini ganti saja, str jam kerja biar sesuai ya. Oke, ini oke. Kita geser dulu sini ya, biar kelihatan. Terus di sini juga kita deklarasikan misalnya str gaji per jam. Ya, panggil lagi J option pane, panggil show input dialognya, masukkan gaji per jam. Di koma, terus kita gaji per jam. Sama dengan double ya, konversi ke double ya, parse double dari str gaji per jam gitu. Nah, dua sudah dibaca dari dialog ya, dialog. Terus, kemudian kita melakukan sedikit perhitungan ya. Perhitungannya sederhana-sederhana saja ya. Jadi, jam kerja sudah kita baca dari dialog, terus dikonversi ya, string, karena keluaran dari metode ini adalah string, dia harus diubah menjadi double, karena jam kerja kita deklarasikan double ya. Jadi, menggunakan metode double, eh, kelas double, dan dipanggil metode parse double. Begitu juga dengan gaji per jam ya. Kemudian kita pakai Ip sederhana ya. Nah, misalnya jam kerjanya oke, besar dari 50 jam. Ya, karena double kita kasih titik nol lah gitu ya. Terus, maka kita hitung gajinya sama dengan ini misalnya ya. 50, kita kasih gaji dikali misalnya gaji per jam, terus ditambah misalnya 1,5 dikali gaji per jam, dikali misalnya jam kerja dikurangi 50. Nah, misalnya misalnya. Nah, misalnya ini. Oke, misalnya ini. Terus, misalnya kita buat else if ya. Misalnya, else if jam kerja lebih besar dari misalnya 40. 40. Maka kita hitung gaji ya, ini aja kita manipulasi. Nah, misalnya 40. Ya, jam kerja gaji per jam ini misalnya 1,25. Terus, di sini 40. Misalnya kita manipulasi. Terus, else if jam kerja lebih besar dari 30. Nah, maka kita manipulasi juga perhitungan sederhana di atas. Oke, menjadi 30. Di sini 30. Dan ini misalnya jadi 1,1,5. Nah, terus terakhir ya. Jika lainnya, else penutup dari pas. Apa namanya? Statement if else. If else ya. Oke, misalnya kasih saja gaji sama dengan jam kerja. Dikali gaji per jam. Nah, ini aja aja. Kalau di bawah dari 30. Ya, 30 ke bawah. Oke, ini perhitungan sederhana ya. Kita menentukan gaji karyawan ya, contohnya ini. Inilah perhitungan sederhana ya. Memanipulasi sedikit untuk beberapa jenis pekerjaan. Gaji dari pekerjaan. Oke. Selanjutnya, Anda membuat string keluaran ya. String STR, masalah keluaran. Maka kita buat. Oke. Gaji Anda dengan jam kerja. Plus di sini pakai saja jam kerja. Nah. Terus. Terus. Kasih new line. Ya. Adalah. Sebesar misalnya. Terus di sini adalah gaji ya. Oke. Ya. Kira-kira. Gaji Anda dengan jam kerja. Sekian. Adalah sebesar gaji. Dihitung berdasarkan it else tadi ya. Ya. Terus ditampilkan dia menggunakan show message dialog dari kelas C option pane. Oke. Terus. Show message dialog. Ya. Parent-nya taruh saja null. Terus. Yang akan ditampilkan adalah sekeluaran. Terus di sini judulnya adalah menghitung gaji misalnya. Ya. Terus icon-nya adalah option pane information ya. Message. Oke. Ya. Kira ya. Mudah-mudahan nggak ada salah tulis. Ya. Ini dia menghitung sederhana ya. Sederhana jam kerja. Kita jalankan dulu ini. Nah. Masukkan jumlah jam kerja. Misalnya kita agar ini true dulu. Misalnya taruh di atas 50. Ya. Misalnya 55 jam kerja. Oke. Gaji per jam misalnya 15.500,50 misalnya. Ya. Oke. Maka gaji Anda dengan jam kerja 55,0 adalah 891.278,75 rupiah ya. Jadi kalkulasinya adalah menggunakan ini. Ini. Karena ketika Anda memberikan jam kerja di 55 tadi, maka ini menjadi true. Oke. Ketika true, maka tubuh dari if ini yang akan dieksekusi ya dihitung ya. Oke. Oke. Tapi ketika Anda memberikan di bawah 50. Ya. Ini lebih besar. Misalnya 50 persis. Ya. Atau 49. Maka yang dieksekusi adalah ini. Kemudian jika Anda memasukkan jam kerja adalah misalnya di bawah 40, misalnya 35, maka ini yang dieksekusi. Ya. Di bawah itu, misalnya di bawah 30 ke bawah, maka hitungan jam kerja adalah ini ya. Jadi kita mulai dengan ambang batas yang terbesar dulu, turun dan turun. Begitu ya kalau konsep kerja dari if else if ini. Jangan berantakan di sini 50, terus 30, terus 40 ya. Bertahap ya. Kalau yang mulai dari kecil juga begitu, menaik dia secara berhutan. Kalau ini menurun, menurun secara berhutannya. Oke. Karena kalau Anda balik nanti ini jadi berantakan ya. Oke. Coba masukkan jam kerja itu misalnya 49,5. Misalnya jam kerja gajinya misalnya 10.500, 7,75 misalnya per jam. Oke. Ini ya gaji Anda dengan jam kerja 49,5 adalah sebesar ini ya. Oke. Jadi seperti itu yang dieksekusi adalah statement di dalam else if ini ya. Gitu ya. Bisa juga Anda kenali misalnya membuat di sini ya. Apakah yang ini yang dieksekusi atau yang ini. Atau yang ini misalnya bisa juga Anda buat ya. Nah misalnya untuk mengidentifikasi. Saya kasih kasih di sini tambah misalnya string gaji ya. STR misalnya ini. Nah terus kita pakai dia di sini. Karena dua statement ya. Nanti kita tambah satu lagi di sini. Kita harus kurung-kurawal ya. Maka di sini gaji STR ya. Kita buat saja di sini dalam kurung ya STR. Dalam kurung identifikasinya adalah part 1 gitu ya. Atau bagian 1 gitu aja identifikasinya ya. Biar ingin mengetahui mana yang dieksekusi ya. Oke. Terus di sini dibuat. Misalnya bagian 2 mana yang dieksekusi. Oke. Sini juga. Bagian 3. Bagian 4 ya. Oke. Di sini nanti keluarannya nanti di sini ditambah. Disambung dengan gaji STR ya. Stringnya ya. Karena kita kasih stringnya di sini. Kita sambung dengan operator penyambungan tambah ya. Penyambungan string. Oke kita. Nah jalankan program. Nah misalnya. Kita kasih 30. 29 jam kerja. Nah gajinya 12.000. Komal. 11.000. Komal 5 misalnya ya. Oke. Oke yang dieksekusi karena 29 adalah ini ya. Bagian 4 ya. RP 34814 bagian 4 ya. Karena dia 29 ya. Kalau persis 30 bagaimana? Persis 30,0. Masukkan gaji per jam. Masukkan gaji per jam. Sembarang saja ya. Nah yang dieksekusi tetap. Bagian 4 ya. Karena dia 30 persis itu belum. Ini masih false ya. Maka karena ini false. Yang diatasnya juga false, false, false. Maka yang dieksekusi adalah tubuh dari else ini. Kemudian jika anda masukkan ya. Karena ini jam kerja itu double. Ya anda perhatikan jika lebih dari 30. Misalnya 30,1. Jam kerja 30,1. Masukkan misalnya gaji per jam. Nah ini yang dieksekusi adalah part di bagian 3 ini ya. Nah ini. Jadi anda perlu hati-hati ya. Mana yang di ini. Misalnya ini. Oke kita berikan 40 persis di bawah ini ya. 49 misalnya ya. Jam kerjanya ya. 49,99 misalnya. Oke gajinya sembarang. Oke yang dieksekusi adalah bagian kedua ya. Jadi dia sampai 2 digit di belakang koma pun masih precise ya untuk double ya. Jadi ini tetap false. Maka yang dieksekusi adalah ini bagian 2 ini. Di dalam tubuh else if jam kerja 40,0. Jadi ketika anda menggunakan if else if itu anda perlu menentukan apakah kepresisian dari kondisi itu perlu double atau integer ya. Gitu ya. Kalau di double ini coba kita coba lagi untuk kepresisian 3 digit ya. Dipresis di bawah 50. Itu 49,9999 misalnya 4 digit belakang koma. Gaji per jamnya sembarang. Gaji per jamnya sembarang. Nah itu tetap ya untuk 4 digit di belakang koma itu tetap dia tidak true gitu ya. Ada ya tetap bagian 2. Maka ini false. Maka ini yang di jalankan. Begitu juga dengan puluh ini. Nah kita berikan misalnya jumlah jam kerja 39,99. Oke. Jam kerja. Gaji per jamnya sembarang. Maka kita lihat yang ini juga false. Ini false. Maka bagian 3 yang di eksekusi ya. Jadi begitu ya untuk double. Jadi anda perlu hati-hati untuk menentukan kondisi ini ya. Kondisi atau ekspresi di dalam if dan else ini. Apakah saya membutuhkan kepresisi yang tinggi untuk true dan falsenya. Kalau tidak ya gunakan disini integer saja ya. Disini bilangan bulat ya. Untuk kondisinya tadi jam kerja. Nah misalnya anda gunakan ini integer saja. Gak usah pakai double. Ya begitu kira-kira. Misalnya anda. Apa disini jam kerja. Misalnya jadi integer ya. Kami kerja ya. Maka disini anda harus ubah menjadi integer. Terus ini karena apa pas in ya. Oke dia sudah integer. Maka disini harus pakai integer ya. 50. Nah ganti semua misalnya. Oke ini juga. Gaji kita buat tetap double ya. Gaji double ya. Ini usah. Oke ini tetap mengatakan double ya. Maka gaji double. Oke sekarang. Sekarang anda uji ya. Misalnya jam kerja itu 49. Gajinya double sembarang. Oke. Gaji anda dengan jam kerja 49 maka ini ya. 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 Bagian 2 ini yang dieksekusi. Kalau 51. Ya. 51. Nah jam kerjanya adalah. Oke. Jam kerja maka dieksekusi bagian 1 ya. Oke. Bagaimana ketika anda ini di deklarasikan jam kerja integer tapi anda masukkan double. Anda juga perlu mengamati ya. Misalnya 59,5 misalnya. Apa yang terjadi. Kan. Dia mengalami eksepsi ya. Eksepsi. Jadi nanti pada program, pada tutorial bagian untuk eksepsi nanti akan saya ajarin untuk mengatasinya ya. Jadi bagaimana jika terjadi eksepsi disini karena format lang integer passed in ya. Dia passed in padahal dia anda masukkan double ya. Jadi salah format bilangan gitu ya. Ini for input string 49,5. Oke. Oke. Jadi. Akan terjadi eksepsi atau error tapi itu bisa ditangani sebenarnya ya. Dengan metode exception. Oke. Untuk. Itu nanti kita bahas itu. Nah sekarang misalnya anda coba lagi misalnya jam kerjanya 29. Manakah yang dieksekusi. Oh yang dieksekusi adalah bagian keempat ya. Nah ini dia. Oke. Sekian dulu untuk contoh ya. Contoh. Ya. Bagaimana sistem kerja if else if ya anda harus menguji coba bukan hanya sekedar jalan. Tetapi logika program juga bisa anda tandai seperti ini mana yang dieksekusi. Di mana yang enggak ya. Nah gitu ya. Oke. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Mungkin bisa kita kasih contoh lain. Kalau ini belum cukup ya. Oke. Sekian dulu salam dari kami Baligie Akademi. Horas.